Hai Tesla Lover, welcome back to Tetsuma Masih bareng ramai segat per Tetsuma konten dan masih bareng melalui semua juga semuanya berani konsep Kita masih membahas putaran gadget dan kali ini aku kedatengan 3 produk dari XI yang pertama ada E5000 Pro kemudian ada E910 dan ada TWS GT1 Cobra Nah ketiga produk ini kita bakal giveawayin buat Tesla Lover semuanya dan yang menarik lagi ini kita bakal unboxing dan juga pengen review ya gimana sebetulnya hasil dari penggunaan tiga produk ini dan buat kalian yang tertarik untuk ikutan giveaway ini aku bakal kasih tau caranya di pertengahan video jadi jangan lupa buat tonton video sampai akhir dan don't forget to subscribe and turn on notification langsung aja kita unboxing dan langsung aja kita bahas yuk Oke ini dia headset pertama dari XI yang tipe E5000 Pro kalau dari kotanya sendiri dia mirip sama kota XI yang lainnya ya dia dominan ada warna ungu dan juga ada aksen hijaunya oke langsung aja kita buka di dalamnya ada apa aja oke ini dia udah kita ada bongkar isian di dalamnya dan yang pertama pasti ada headset di dalam pouch ini yang ada tulisan X-nya kemudian ada kabel 3,5 mm dan ada kabel audio type C dan ada extender USB to type C juga kemudian ada pouch pastinya kemudian ada microphone dan yang tidak boleh ketinggalan ada manual book nah kalau dari isinya sendiri yang tadi itu cukup lengkap ya menurut Rahma dan sekarang kita lanjut bahas desainnya dulu yuk nah dari desain sendiri menurut Rahma cukup pas ya nah pada bagian gagangnya ini juga adjustable bisa kalian naik turunin disesuaikan dengan ukuran kepala dan pada bagian padnya ini berbahan kulit sintetis di bagian atas dan juga di bagian bawahnya ini kulit dan dia juga ada jahitan hijaunya dan berembos tulisan EXA nih nah di bagian kiri belakangnya ini ada tombol-tombol yang mana ini ada tombol mute me kemudian ada scroll wheel untuk ngatur volume dan ada 1K switch yang mana ini bisa dipakai untuk nyalain surround sound 7.1 dan juga mengaktifkan light di bagian sininya dan experience ketika Rahma pakai si E5000 Pro ini dia tuh cukup kedap dan juga detail banget ini mungkin juga karena dia dibantu dengan surround sound 7.1 yang mana ini membuat segmentasi gaming dari headphone ini tuh lebih pas banget karena kalau misalkan kita lagi main game gitu kan ada apa sih derap suara derap kaki gitu kayak injekan kaki gitu ya dia tuh detail banget kedengeran dan ini pun juga dibekali dengan padnya yang halus serta juga dia tuh nggak bikin panas gitu di sekitar telinga kalau dipakai lama-lama dan bobotnya dia tuh juga ringan nggak yang berat-berat banget jadi kalau dipakai lama-lama tuh masih aman banget sih dan juga nyaman dan tombol-tombolnya juga berfungsi dengan baik ada tombol 1K switch yang mana kalau kalian tekan selama 3 detik dia bakal nyalain lightnya dan kalau kalian tekan sekali dia bisa matiin surround sound 7.1 ataupun menyalakannya nah ini dia hasil audio dari si E5000 Pro yang mana ini merupakan headphones dari XA itu sendiri dan tadi aku udah coba dengerin musik ya pakai si headphones ini karena dia mungkin nggak ada noise cancellingnya jadi menurut aku dia nggak sekedap itu hasil audionya masih aman sih cuman dia nggak beep gitu nggak bener-bener kayak masuk gitu musiknya nggak kayak masih ada lah suara-suara di luar itu yang cukup masuk ke headphones ini sendiri dan gimana nih menurut kalian kira-kira kalau dibandingin sama si E91 Endol nantinya yang mana lebih bagus hasil audionya ini atau si E91 Endol oke ini dia satu headset lagi dari XA yaitu seri E91 Endol katanya sih ini salah satu headset terbaik dari XA dan pada boxnya sendiri sama kayak yang seri E5000 Pro tadi masih menampilkan beberapa warna ungu tapi disini nggak ada aksen hijaunya dan di boxnya ini juga menampilkan keunggulan dari produknya ini yang pertama itu ada superior 5.8 GHS wireless transmission technology kemudian ada ultra low latency 15ms dan masih banyak lagi termasuk environmental noise cancellation cus langsung aja kita buka oke ini dia udah kita buka tadi boxnya bisa kita lihat di dalamnya yang pertama pasti ada headsetnya kemudian ada dongle dan ada 3,5 mm audio cable kemudian ada charger type C untuk nge-charge lah ya intinya kemudian ada manual booknya kemudian ada pouch dan ini ada cover untuk mic-nya sendiri oke langsung aja kita bahas untuk bodinya sendiri kalau dilihat-lihat dimensinya E910 ini sedikit lebih kecil daripada si E5000 Pro tapi untuk bahannya ini masih mirip banget dia menggunakan plastik dan gagangnya sendiri juga dari metal dan untuk keseluruhannya itu berwarna hitam dan pada bagian desain depannya itu berbentuk segitiga dan memiliki motif yang berlubang-lubang nah di dalamnya ini juga ada logo yang dapat menyala berwarna merah dan padnya juga mirip banget sama si E5000 Pro dia tebal, empuk dan juga halus termasuk pada bagian gagangnya sendiri juga dilapisi dengan kulit sintetis lalu untuk tombol-tombolnya sendiri seperti tombol power, mute dan juga scroll wheel volumenya kemudian ada port type C itu ada di sebelah kiri belakang ini dan ada yang unik juga dari headset ini yaitu mikrofonnya yang sudah tertanam langsung di dalamnya dan bisa ditarik tuh kayak gitu jadi kalian gak perlu masang lagi ya untuk si mikrofonnya sendiri overall untuk kualitas materialnya ini sudah solid dan terkesan sangar saat dipakai dan dengan adanya logo yang bisa menyala ini cukup keren dan tidak begitu norak sih menurut aku karena dia emang hanya warna merah gitu aja dan looknya itu emang premium sih untuk si E910 ini terlebih lagi kalau dibilang ukurannya tuh hampir mirip juga cuman dia lebih kecil dan bobotnya juga aku ngerasa dia lebih ringan kalau dilihat antara padnya si E5000 Pro juga beda dari si E910 kalau si E910 ini dia lebih oval gitu lebih memanjang gitu kalau si E5000 Pro dia lebih bulat bener-bener bulat banget dan kalau dipakai di kepala juga aku ngerasa gak kekecilan dan juga gak kebesaran kalau hasil audionya antara treble dan bassnya juga pas dia gak ada tumpang tinggi gitu cuman kalau kondisi volume nya kalian maksimalin banget bassnya tuh berasa agak geter sih tapi dia masih nyaman dan dia juga bisa dibilang detail gitu karena dia ada surround sound 7.1 yang mana kalau kita lagi main game itu ada drop kaki gitu langkah-langkah kaki itu kedengeran detail banget dan cukup jelas nah terlebih lagi dia juga ada noise cancelling dan juga dia ada yang namanya low latency 15 ms nah jadi untuk hasil suaranya jernih dan detail dan kalau aku pakai kayak gini apalagi kalau main game lama-lama diurut aku aman sih karena dia bobotnya ringan dan ukurannya juga pas di kepala aku gak yang kekecilan ataupun kebesaran nah untuk micnya ada di sebelah sini jadi kalian kalau mau pakai ditinggal tarik aja dan kalau ditarik pun juga gampang ya gak yang ada keganjel atau dimana tinggal ditarik aja tuh kayak gitu tapi dia hanya available untuk wireless aja jadi dia untuk nyambungin itu pakai dongle ke perangkat yang kalian mau pakai entah PC ataupun laptop jadi bentuknya kayak gini kayak flash disk dia tidak tersedia untuk kabelnya itu sendiri jadi dongle ini bener-bener penting banget sih kalau gak ada dongle ini kalian gak bisa pakai si headphone ini dan untuk secara keseluruhan menurut aku dia looknya tuh premium bener-bener the quality-nya tuh solid gitu menurut aku ya dan apalagi padnya ini juga kayak kulit gitu dia bikin adem gak ngerasa pengap ataupun panas dibayar di telinga hi test lover ini dia hasil audio dari si A91 doll yang merupakan headphone dari EXA ini hasil audionya gimana nih hasilnya oke atau gak nah sebelum itu aku juga mau ngasih tebak-tebakan dulu nih ikan-ikan apa yang bisa dipakai di kepala oke jawabannya di kolom komentar ya so langsung aja lanjut ke pembahasan berikutnya oke tadi udah ada dua produk yang kita buka dan kita lihat isi di dalamnya dan satu lagi ini ada TWS yaitu seri GT1 Cobra nah ini boxnya masih tetap dengan aksen warna ungu langsung aja kita lihat apa sih isi di dalamnya untuk boxnya sendiri dia cukup kecil gak terlalu besar gitu oke ini dia isian dari boxnya itu sendiri yang pertama ada TWSnya kemudian box dari TWSnya yang tidak terlalu besar kemudian ada kabel USB to type-c untuk charging kemudian ada eartips juga ini ada dua ukuran lagi di dalamnya oke ini dia untuk TWSnya ya kalau dilihat-lihat ini desainnya menarik banget ya karena dia mengadopsi desain kepala Cobra nah ini untuk TWSnya bisa kita lihat di dalamnya dia ukurannya gak terlalu besar gak terlalu kecil dan dia ada tangkai juga tapi tangkainya gak terlalu panjang dan dia juga punya magnet jadi ada magnetnya gitu jadi dia bisa memberikan pengamanan yang lebih ekstra agar gak mudah hilang tuh kalau misalkan kayak kita ginian dia gak jatuh karena dia udah nempel disini ada magnetnya sip nah untuk TWS Eksa si GT1 Cobra ini emang relate sih ya kenapa namanya GT1 Cobra karena bentuk case-nya itu sendiri kayak kepala Cobra gitu loh tuh siap mematok kamu nah untuk si TWSnya sendiri menurut aku dia ukurannya gak terlalu besar dan gak terlalu kecil juga dia ada yang bagian turun gini kayak anting-anting dan pas dipakai pun dia karetnya juga bisa disesuaikan gitu sama ukuran telinga kalian ya dan dia juga gak terlalu bisa dibilang hasil audio juga aman detail dan juga jernih dan biasanya kalau TWS itu isunya adalah delay pada audio tapi di TWS GT1 Cobra ini aku gak nemuin delaynya itu dan untuk case-nya sendiri menurut aku sangat eye-catching dan emang bener-bener desainnya kayak gaming banget nih ding-ding-ding-ding mohon perhatian anda ini dia hasil audio dari TWS GT1 Cobra nah ini dia nita semua ya ini hasilnya jadi bisa kalian nilai sendiri gimana hasilnya Rahma juga penasaran sih sebelumnya kayak Jumana karena TWS GT1 Cobra ini menurut Rahma juga menarik banget eye-catching terlebih lagi untuk case-nya karena bentuknya emang kayak kepala Cobra nah sebelum itu Rahma mau kasih tempat kebakan juga warna-warna apa yang suka gajek oke jawab di kolom komentar ya nah sesuai janji aku di awal tadi aku bakal kasih tau kalian gimana sih caranya buat ikutan giveaway ketiga produk dari Eksa tadi yang pertama wajib follow Instagramnya Tetsuma di at Tetsuma kemudian jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Eksa di at Eksa underscore official dan yang terakhir subscribe YouTube channelnya Tetsuma dan kalian juga harus tinggalin komentar kalian di Instagramnya Tetsuma di postingan Instagramnya Tetsuma dan yang udah nonton jangan lupa juga untuk tinggalin kesan dan pesan kalian terkait 3 produk tadi langsung aja di kolom komentar YouTube Tetsuma dan buat yang gak menang giveaway juga bisa untuk bungkus ke 3 produk tadi di link pembelian di description box kita so thanks for watching don't forget to subscribe and turn notification akhir kata bye dan see you on the next video ciao bye 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 bye